Halo JF Next June presents Worship from Home for Kids Oleh Kak Tito dan Kak Samenta Tepuk tangannya dong buat kakak-kakak ini Terima kasih Nah yuk kita mau muji menyembah Tuhan Tapi sebelumnya mari kita mau berdoa pada Tuhan We want to say thank you Lord Dan kita mau menyembah Tuhan kita yang luar biasa Yuk kita sama-sama berdoa Dhamdulillah Bapak dan Bukal Rokudus Amin Tuhan Yesus terima kasih Karena engkau sungguh baik Dan engkau selalu ada bersama dengan kami Saat kami senang, saat kami sedih Engkau selalu ada Tuhan Tuhan Yesus berkati kami semua Agar kami bisa mengenal engkau lebih lagi We love you Lord Jesus We love you Lord Amin Dalam nama Bapak dan Bukal Rokudus Amin Kita berikan tangan buat Tuhan kita yang luar biasa Adik-adik Nah adik-adik di rumah kan ada mama papa Mungkin ada oma-opa Atau kakak adik Yuk ajak semuanya Untuk sama-sama memuji Tuhan kita Kita percaya bahwa Tuhan adalah pokok anggur dan kita adalah carang-carangnya Kita harus terus beradam, melekat bersama Tuhan Yesus Oke Yuk kita semua puji dia sama-sama Ikutin kakak ya berakannya Yesus pokok anggur dan kita lancarangnya tinggal di dalamnya Yesus pokok anggur dan kita lancarangnya tinggal di dalamnya Pastilah kau akan berbuah Yesus cintaku Yesus cintaku Kucinta kau Kau cinta dia Yesus cintaku Kucinta kau Kau cinta dia Yesus pokok Kucinta dia Yesus cintaku Kuku Yesus pokok anggur dan kita lancarangnya tinggal di dalamnya Yesus pokok anggur dan kita lancarangnya tinggal di dalamnya Pastilah kau akan berbuah Pastilah kau akan berbuah Kita berikan tangan-tangan buat Tuhan kita yang luar biasa Yesus adalah pokok Jadi adik-adik kita mau terus dekat sama Tuhan Yesus ya Supaya kita bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan Nah selain Yesus pokok anggur Yesus adalah superhero kita Yang setuju yuk komen di bawah ini Kasih love Jesus is my superhero Nah kita mungkin banyak idola Kita punya banyak superhero Tapi tidak ada yang melebihi Tuhan kita Kita dengan semangat kita mempunyai dia Because Jesus is my superhero He's the one who makes the sunshine He's the one who puts the moon in the sky He's the one who hug the stars One by one He's the one who makes the birds sing He's the one who makes you dream so high He's the one who makes a smile Day by day Semuanya katakan Jesus you're my superhero You're my star My best friend Jesus you're my superhero You're my star My best friend Yeah 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 Bad and Spiderman Yeah 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 Bad and Superman Yeah 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 Bad and Batman Yeah, 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 yeah Better than anyone Semuanya katakan Jesus you're my superhero You're my star, my best friend Jesus you're my superhero You're my star, my best friend Katakan lagi Jesus you're my superhero You're my star, my best friend Jesus you're my superhero You're my star, my best friend Semuanya berikan tepuk paten yang luar biasa buat Tuhan kita He is great, Jesus is amazing Yeah, Tuhan kita sungguh hebat dan luar biasa Dan saat ini adik-adik mari kita semua tenangkan hati kita We want to worship God Dan kita mau masuk lebih dalam kehadirat Tuhan Hari ini Kak Yolanda mau undang Kakasem to lead worship Yuk kita undang Kakasem Hai adik-adik semua Mari kita sekarang tenangkan hati kita Karena mungkin hari-hari ini mungkin kalian merasa takut Kok gak pernah ketemu teman-teman Takut kesepian Tapi gak perlu takut karena Yesus selalu ada Yesus selalu menemani kita semua Kalau kita takut kita tinggal panggil nama Yesus Sekarang kita mau menyembah dia Mau meninggikan nama Tuhan Kita nyanyikan sungguh-sungguh ya adik-adik Katakan Tak usah ku takut Sebab kau sertaku Tak usah ku bimbang Kau di dalamku Tak usah ku cemas Kau penghiburku Kau penghiburku Saat ku lemah Kau ku kuatku Tak usah ku takut Tak usah ku takut Tak usah ku takut Sebab kau sertaku Tak usah ku bimbang Kau di dalamku Tak usah ku cemas Tak usah ku cemas Kau penghiburku Saat ku lemah Kau ku kuatku Angkat kedua tanganmu saat ini adik-adik katakan Ku nyanyi Ku nyanyi Haleluya Ku nyanyi Haleluya Sungguh kau hebat Ajaib perkasa Perbuatanmu Kita nyanyikan Haleluya Puji dia Ku nyanyi Haleluya Ku nyanyi Haleluya Haleluya Sungguh kau hebat Tuhan Sungguh kau hebat Ajaib perkasa Perbuatanmu Katakan sungguh kau hebat Tuhan Come on Sungguh kau hebat Ajaib perkasa Perbuatanmu Perbuatanmu Katakan dihidupku Dihidupku Terima kasih Tuhan Yesus Kalau engkau selalu ada bersama-sama dengan kami Kami buka hati kami Tuhan Kami ingin mendengar firmanmu Kami ingin engkau kuatkan lagi Supaya kita gak takut lagi Tapi kita bisa Menjadi berkat Bagi teman-teman kami Bagi keluarga kami Kakak adik kami Semua Tuhan Biarlah semua kemuliaan Hanya bagi nama Yesus Di dalam nama Bapak dan Putra Dan Ruh Kudus Amin Siapa yang udah gak sabar Untuk denger firman Tuhan hari ini Angkat tangannya Sorak-sorak bagi Tuhan kita Kita panggilkan kakak pembawa firman Halo adik-adik Happy weekend Yeay Kita kembali lagi Di Worship from Home LOJF Nah Kali ini Bersama Kakak Me Kita balik lagi nih Kakak Me Akan Mengajar adik-adik semua Untuk belajar Tentang firman kita Minggu ini Sudah siap semuanya? Gak denger Sudah siap semuanya? Wow Hebah banget yang disana Hebat Hebat Nah kakak Me juga lihat yang Sebelah situ Wow Yang di sebelah situ Hebat banget Udah tau Apa yang harus disiapin Sebelum firman Alkitabnya udah diangkat Hebat Tapi Alkitab Kakak Me mana ya? Hei Alkitab Tolong dong Tolong Alkitab Alkitab Eh Ini dia Alkitab Kakak Me Makasih ya Makasih ya Ini Alkitab Kakak Me Yeay Sudah siap semuanya Yuk mari kita angkat Alkitab kita Dan kita Menyanyi Die Word sama-sama ya adik-adik Die Word is the lamb unto my feet and the light unto my path Yeay Nah adik-adik sekarang siapa yang masih ingat ayat hafalan kita di bulan Juli ini 1 Thessalonica 5 ayat 16-18 Bersuka citalah senantiasa Tetaplah berdoa Mengucap syukurlah dalam segala hal Sebab itulah yang dikandaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu Nah adik-adik Pasti adik-adik bulan ini banyak sekali mendengar kata suka cita Coba kita lihat lagi ya Ada berapa sih kira-kira kata suka cita yang adik-adik dengar bulan ini? Bersuka citalah Bersuka citalah Tuh kan banyak banget kata suka cita yang kita dengar di bulan Juli ini Berarti semuanya di rumah selalu bersuka cita dong? Hah? Masih ada yang cemberut-cemberut? Hmmmm Jangan ya adik-adik Karena di bulan Juli ini kita sudah banyak sekali belajar Mengapa kita harus selalu bersuka cita di dalam Kristus? Kita juga sudah belajar menjadi sumber suka cita Dan pembagi suka cita seperti Bapak Paus Sekarang kakak M mau kasih tau adik-adik Apa sih yang membuat kakak M tetap bersuka cita sampai hari ini? Nih ya adik-adik Kakak M sangat bersuka cita Kalau hari ini kakak M masih bisa Ada di depan adik-adik Untuk membawakan firman worship from home Walaupun kakak M sering sedih Sering khawatir Atau bahkan kakak M pernah sakit nih adik-adik Kakak M tetap bersuka cita Karena apa? Karena kakak M masih punya keluarga yang kakak M sayang sekali Kakak M masih bisa makan Dan kakak M masih bisa ketemu sama teman-teman kakak M walaupun Hanya dari laptop atau dari handphone Semuanya itu adalah hal-hal yang membuat kakak M tetap bersuka cita Tuh senyum kakak M lebar kan? Karena kakak M sangat bersuka cita Sekarang kakak M tanya sama adik-adik ya Hmm kira-kira Apa sih yang membuat adik-adik tetap bersuka cita sampai sekarang? Aku bersuka cita Karena aku masih bisa sekolah Wuhuuu Itu dia yang kakak M maksud adik-adik Bersuka cita Hebat sekali adik-adik semuanya Masih bersuka cita karena punya mainan Masih bersuka cita karena punya mama papa Masih bersuka cita karena Masih bersuka sekolah Hebat Nah kakak M jadi bangga dan bersyukur sekali sama adik-adik Karena adik-adik selalu mendengarkan firman dengan baik Dan bersuka cita Walaupun sekarang cuma boleh di rumah aja ya Tetap bersuka cita ya adik-adik Jangan cemberut-cemberut Karena adik-adik tau gak? Kalo adik-adik bersuka cita Adik-adik selalu tersenyum Jadi tambah cantik dan tambah ganteng loh Jadi bersuka cita terus ya adik-adik Yeay Oke deh Sekarang waktunya kita buat art and craft Kok kami juga mau ah buat art and craftnya Kakak M udah siap nih Adik-adik gimana? Udah siap juga kan? Yuk yuk kita buat art and craft kita Dadah God bless you Halo adik-adik apa kabar? Jumpa lagi dengan aku Kak Yowan Aku senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua hari ini Semoga kalian dalam keadaan happy dan sehat Nah adik-adik Selama beberapa minggu terakhir Kita kan sudah mengenal sosok Bapak Paus Franciscus Dan melalui beliau kita belajar untuk Membagikan suka cita Atau mewartakan kegembiraan untuk orang-orang di sekitar kita Hari ini Aktiviti kita mau melakukan Spread the joy challenge Wah Apa itu spread the joy challenge? Nah Jadi Melalui challenge atau action ini Kita diajak untuk melakukan hal-hal kecil yang membagikan kegembiraan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita Nah Tapi bagaimana caranya melakukan spread the joy challenge Kak? Hmm Caranya adalah Kalian akan diberikan 7 tugas Setiap harinya selama 7 hari ke depan sampai minggu depan nanti Dan Kalian bisa lakukan itu setiap hari di rumah Kalau mau tahu kegiatannya apa saja Kalian bisa download yang ada di bagian description YouTube hari ini Atau kalian juga bisa foto layar berikut ini Setiap hari Solo Oh Terima kasih telah menonton! Nah setelah kalian download dan print link yang ada di bagian description youtube hari ini Kalian bisa menggunting ketujuh gambar yang ada di file tersebut Setelah ketujuh gambar ini kalian gunting Kalian bisa ambil satu box yang tidak terpakai Dan kalian masukkan ke dalam box Kartu-kartu ini kita ambil satu persatu setiap harinya Sebagai challenge yang akan dilakukan di hari itu Ucapkan I love you ke papa, mama, kakak, adik, kakek, atau nenek Setelah kalian melakukan challenge hari itu Kalian bisa hias dengan spidol ataupun pensil warna atau crayon Dan kalian tempel di sebuah kertas karton Untuk kalian ceritakan pengalaman kalian dalam melakukan kebaikan tersebut Lakukan hal yang sama sampai dengan hari ketujuh Adik-adik, kalau kalian sudah selesai melakukan yang selama tujuh hari ke depan Jangan lupa share cerita dan pengalaman kalian dengan mention L-O-J-F Indo Untuk semakin menginspirasi orang-orang di sekitar kita dalam melakukan kebaikan Sekian activity kita hari ini Sampai jumpa di lain kesempatan Tuhan memberkati Bye Halo teman-teman Yuk kita ulangi lagi ayat hafalan bulan ini 1 Thessalonica 25 ayat 16-18 Bersyukur citalah senantiasa Tetaplah berdoa Mengucap syukur dalam segala hal Sebab itulah yang dikendaki Allah Di dalam Kristus Yesus bagi kamu Yuk kita ulangi lagi sekali 1 Thessalonica 25 ayat 16-18 Bersyukur citalah senantiasa Tetaplah berdoa Mengucap syukur dalam segala hal Sebab itulah yang dikendaki Allah Di dalam Kristus Yesus bagi kamu God bless you Bye bye Halo adik-adik apa kabar semuanya Tadi pasti sudah Bernyanyi bermain bersama kakak-kakak semua Hari ini Romo mengajak adik-adik Mari kita Mengakhiri perjumpaan kita ini Dengan berdoa bersama-sama Kita mohon berkat Tuhan Supaya seluruh perjalanan kita Diberkati oleh Tuhan Mari kita siapkan hati kita Untuk berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan Yesus yang baik Kami bersyukur dan berterima kasih Karena Engkau telah menyertai kami anak-anakmu Pada hari minggu ini Untuk bersama-sama memuji Engkau Menyanyi Bermain bersama kakak-kakak dan teman-teman Meskipun kami semua Masih tetap harus di rumah Kami masing-masing Semoga Dengan doa Pujian Dan bermain bersama ini Membuat hati kami semakin bergembira Dan merasakan Penyertaan Tuhan Dalam hidup kami semua Ya Tuhan Sekarang kami akan melanjutkan Tugas-tugas kami Bersama Papa Mama di rumah Dan juga kakak adik Semoga semuanya itu Hanya untuk kemuliaan namamu Tuhan sertamu Dan sertamu juga Semoga adik-adik semuanya Papa Mama di rumah Saudara-saudari semuanya Waktu belajar kita Waktu bermain Dan seluruh kegiatan kita Dibimbing Dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Tuhan Yesus memberkati Adik-adik semuanya Dadah Tuhan Yesus memberkati Gila Terima kasih telah menonton